Jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan kemarin ya pada kuliah yang mengenai pasar monopoli Terutama banyak pertanyaan apa itu date with loss Nah untuk memudahkan saya akan memulai gambar grafik Kalau kalian ingat pasar persaingan sempurna Ini kondisi kesimpangannya Maka kita bisa melihat Ini adalah demandnya Ini supplynya P kali K Dimana equilibrium ada disini Kondisi equilibriumnya Dimana kita bisa melihat daerah disini Segitiga A B C Ini adalah surplus konsumen Ya Sementara Kalau kita lihat Segitiga Jadi segitiga A B C Ini adalah surplus konsumen Segitiga B C C D Ini adalah surplus produsen Saya akan masuk ke pasar monopoli Ini yang tolong diperhatikan betul-betul Sehingga kalian paham apa itu dibuat social loss Kalau kita lihat kesimpang di pasar monopoli Ini adalah Ini marginal revenue nya Anda ingat Kalau kita perhatikan Jadi Jadi kalau Ini marginal revenue nya Ini kurva 5 nya Kita katakanlah supply nya Di pasar persaingan sempurna Keseimbangan dari titik ini Ya Daerah segitiga ini Merupakan surplus konsumen Sekitiga ini surplus produsen Berbeda dengan kesimpangan di pasar monopoli Anda ingat Pasar monopoli Kesimpangannya Marginal revenue Sama dengan marginal cost Ya Jadi ini marginal revenue nya Ini supply nya Marginal cost Maka Kita tarik garis ke atas Kita tarik garis ke atas disini Keseimbangannya Pasar monopoli P Monopoli Ki Monopoli Dengan demikian Kalau kita lihat Surplus konsumen nya Surplus konsumen nya Saya berikan gambar A B PM Jadi segitiga A B PM Itu adalah surplus Konsumen Ya Sementara kita tahu Ada daerah yang disebut Date weight Social loss Itu Daerah ini Ya Daerah segitiga B C D Jadi segitiga B C D Itu adalah Date weight Loss Gak ada yang memiliki Ya Sementara surplus Produksen nya Bisa Daerah Ini Ya Nah Jadi kalian harus bisa Melihat Bahwa di pasar monopoli Kondisi keseimbangannya Berbeda dengan pasar Pesaingan Sempurna Oleh karena itu Ini muncul Date weight loss Pertanyaan yang lainnya Saya jawab Kalian ingat Bahwa di pasar monopoli Ya Kalau kita lihat PPS Perbedaannya dengan Monopoli Di PPS Maka Efisiensi Alokasi Itu Efisiensi Alokasi Terjadi Karena D Sama dengan MC Ya Efisiensi produksi Terjadi Pada saat P Minimum ATC Everett Total Cost Ya Sementara di monopoli Efisiensi Alokasi Tidak akan Pernah Terjadi Ya Tidak Terjadi Kenapa? Karena MR Sama dengan MC Bukan P Sama dengan MC Sementara efisiensi Produksi Produksi Bisa Terjadi Bisa Dan juga Tidak Bisa Tergantung Apakah P Berbeda di Minimum ATC Nah ini kira-kira Jadi ini pasar Persaingan sempurna Ini pasar Monopoli Inilah terjadi Debit social loss Kalau kalian ingat lagi Di Derajat Pertama Semua Surgrus Diambil Oleh Monopoli Tapi syaratnya Ada pertanyaan juga Apa itu Willingness to pay Harus tahu Willingness To pay Dari Konsumen Akhirnya Semua Diambil Jadi kira-kira Ini dua Grafik Yang menjelaskan Bagaimana Debit Loss Itu terjadi Ada Inefisiensi Ada pertanyaan Kalau Di dalam Pasar Monopoli Melakukan diskriminasi Seharga Derajat Pertama Terjadi Debit loss Enggak Karena Semua surplus Diambil Semua surplus Konsumen Itu diambil Semua Willingness To pay Dari konsumen Itu diambil Semua Sehingga Tidak ada Surplus Konsumen Saya kira Itu beberapa Pertanyaan Yang menjelaskan Jawaban-jawaban Ini menjelaskan Pertanyaan-pertanyaan Anda kemarin Nanti kalau Misalnya kurang jelas Lagi Anda bisa Kirim Biasa Nanti akan Saya jelaskan Dengan grafik Ini mudah-mudahan Anda menjadi Lebih paham Saya kira Itu saja Kita besok Ketemu Pada Perkuliahan Bagian yang Kesembilannya Terima kasih Terima kasih